Pemisah akibat jalan desa berlumpur per distribusian logistik pemilu 2024 ke kampung terpencil terpaksa harus memutar arah dan dipikul hingga seberangi sungai menggunakan rakit. Seperti inilah pendistribusian logistik pemilu 2024 dari PPS Desa Muara Cikadu ke salah satu lokasi TPS terpencil di Desa Muara Cikadu, Kecamatan Sindang Barang Cianjur, bagian selatan. Jarak tempuh yang cukup jauh dan akses jalan yang terjal membuat pihak PPS Desa Setempat mendistribusikannya dengan cara memutar arah dengan jarak tempuh sekitar 40 km sambil memiku logistik. Petugas juga harus menyeberangi sungai menggunakan rakit. Meski sangat berisiko, namun hal tersebut terpaksa harus dilakukan untuk mengejar waktu agar logistik tersebut bisa tepat waktu untuk digunakan hari besok 14 Februari 2024. Sebelum sampai ke tempat tujuan, petugas dari PPS, KPPS, TNI, dan Polri berjibaku memikul satu persatu kemasan logistik dan ada juga yang menggunakan motor khusus yang sudah dimodifikasi. Pendistribusian logistik ke TPS di kampung terpencil ini terpaksa harus dilakukan dengan cara seperti ini. mengingat jika menggunakan jalur jalan desa akan memakan waktu yang cukup lama karena kondisi jalan yang cukup terjal dan berlumpur akan menghambat pendistribusian. Selain itu juga dapat membahayakan pengendara maupun logistik. Pengiriman logistik dari mana ke mana ini, Kang? Dari PPS Muara Cikadu, Desa Muara Cikadu, ke TPS 23, Kampung Siklub, Desa Muara Cikadu, Cikadu, Kecamatan, Sindang, Marang. Kendala yang dihadapi di perjalanan apa? Kendalanya ada dua jalur sebetulnya, Pak. Jalur yang pertama ekstrim sekali, tapi jaraknya tidak seberapa jauh. Cukup dengan 30 menit juga sudah sampai. Tapi kendalanya jalannya terlalu ekstrim. Jadi resikonya itu terlalu banyak. Nah, sekarang menggunakan jalur yang satu jam perjalanan kurang lebih 30 kg. Tapi itu juga ada kendala. Tapi Alhamdulillah cuaca sekarang itu cerah, jadi kendalanya tidak ada. Kalau ada banjir, baru kendalanya itu kena banjir. Susah untuk menyeberang ke TPS ini. Pihaknya berharap agar pemerintah terkait segera membangun sebuah jembatan gantung yang minimalnya bisa dilalui oleh warga di kampung terpencil ini. Hari Setiawan, Bandung TV.